Selamat sore teman-teman, penggolper seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Hendry Nasim. Saya kebetulan sedang berada di home base tempat saya mengajar di Sedayu Indogolp, di Dapping Dance. Ada beberapa murid saya yang saya ajarin di belakang sekarang. Ada beberapa, nanti junior hari-hari ini, ada junior sore ini. Ya, itulah hari ini. Pertama, saya tinggal di daerah Depok, Sawangan. Orang tua saya kerjanya hanya kedi. Saya tahu golop itu karena orang tua kedi. Dan lingkungan rumah saya itu di daerah Sawangan, di pinggir golop. Saya mengenal golop itu dari tahun 1993. Dari umur tujuh tahun saya sudah kenal golop. Pulang sekolah sama teman-teman, dikasih setik. Kita pakai setik kayu yang dari batang pohon jambu. Kita bikin sedemikian rupa, persis dengan setik golop. Kita mulai dari situ sama teman-teman, sambil bola kita. Satu bola kita sama-sama, kita rebutin sama-sama. Sambil mukul di lapangan golop, pulang sekolah, jam 4, jam 5. Kita sambil lari-lari, sambil pukul-pukul. Yang kita bisa, ya kita pukul saja. Dari situlah, awal mula saya pribadi itu mengenal golop di teman-teman di Sawangan. Sampai saat ini, lapangan sudah tutup. Jadi sekarang tidak ada bibit-bibit setelah saya. Karena sudah tutup lapangan sekarang di Sawangan. Untuk awal mulai, saya pakai setik yang benar yang setik betul itu pas saat saya di Pono Cabai. Di Pono Cabai itu sekitar tahun 1996. Saya sudah mulai dibina, dilatih sama Pak Charlie Pelo Pesci namanya di Pono Cabai. Teman-teman banyak, ada beberapa seperti, saya sebutin ya, seperti Agatopan, Pahmi Reza, Indra Hermawan, Nasin Surahman. Mereka senior-senior saya lah di Pono Cabai. Kita latihan bareng-bareng, sama-sama dilatih sama Pak Charlie Pelo Pesci mulai tahun 1996 lah. Di situlah kami, teman-teman berlatih, ikut turnamen junior. Sampai kita tuh dikirim ke Amerika, dikirim ke Singapura, ke Thailand ya, keliling lah. Waktu itu sponsornya Pertamina, waktu itu lah. Tahun-tahun ya, 98-99 lah waktu itu. Dari 14 tahun, banyak yang saya belajar. Saya melihat senior saya kayak Indra Hermawan, beberapa kali juara, teman saya Suk Rijal, beberapa. Saya sering bicara, sering ngobrol sama mereka bahwa semua pasti akan ada, akan indah waktunya. Yang penting kita latihan. Persiapan saya waktu, sebelum turnamen Jawa POS, 4 bulan saya berlatih di Indogolub, Sedayu Indogolub ini. Saya juga terima kasih kepada Sedayu Indogolub yang memberikan fasilitas. Saya latihan, saya short game, saya main di lapangan. Itu bagian dari terima kasih saya kepada Sedayu Indogolub. Nah, saya 4 bulan berlatih, saya yakin bahwa saya berlatih, pasti akan ada hasil yang maksimal. Saya buktikan bahwa di tahun 2024 ini, saya ada target, mau juara 3-4 kali. Alhamdulillah, di awal tahun ini, saya membuka dengan kemenangan di 75 Platinum Jawa POS. Alhamdulillah sekali. Banyak pertanyaan kepada saya, teman-teman, bahwa merasakan, gimana yang jadi juara lagi? Saya bilang bahwa, saya kayak mimpi sih betulnya. Di 14 tahun, 14 tahun sebelumnya, siapa sih yang gak mau juara? Akhirnya, saya bisa membuktikan bahwa ada target tahun 2024 ini, memang saya sudah berprisip bahwa tahun 2024 ini, saya harus jadi juara, minimal 2-3 kali harus juara. Dan saya harus latihan keras. Harus latihan kerja keras, latihan terus, setiap hari latihan, setiap hari latihan. Nah, teman-teman banyak nanya, apa sih, kenapa lo bisa ngejar dari nomor 14 ke nomor 4 sampai jadi juara? Yang saya lakukan pada saat itu, saya berkeyakinan bahwa selama saya berlatih selama 4 bulan di Sedayu, saya ambil kepercayaan diri yang timbul di diri saya, bahwa saya pasti jadi juara. Itu yang saya ambil. Saya yakin, saya yakin saya bisa mengalahkan diri saya, akhirnya ya bisa jadi champion. Saya juga bilang ke teman-teman, jangan malas-malas berlatih, terus berlatih, semangat, pasti akan indah pada waktunya. Itu sih. Persiapan saya untuk menjelang mengikuti turnamen Jawa Post serisnya kedua di Parayangan, saya memperdalam shot game saya, karena di Parayangan terkenal papahannya jauh-jauh di sana. Jauh-jauh, makanya saya lebih ke shot game, ke pati, nge-chip, yang itu lebih banyak saya latih sampai saat ini. Setiap hari saya, setiap sore saya ke green, saya latih, nge-chip, saya latih-patih, karena itu yang memang jadi senjata final. Siapapun yang main di golop itu pasti shot game yang harus dipertajam sih. Itu aja sih. Persiapannya lebih ke banyak shot game lah. Ya, kepada teman-teman, para goloper profesional Indonesia, mau amatir, saya mengajak ikuti lah turnamen 75 tahun Platinum Jawa Post di Parayangan seris kedua. Saya mengajak kepada teman-teman terus berlatih, terus berlatih dan berlatih. Terutama pada teman-teman saya, Black Dog. Saya ada grup Black Dog, itu yang selalu support, yang selalu mendukung satu sama lain. Saya ucapkan banyak terima kasih atas supportnya selama ini. Saya tidak nyebut satu-satu, tapi saya terima kasih banyak kepada tim grup Black Dog. Itu aja sih. Ya, saya ucapkan bahwa terus berlatih dan berlatih. Itu aja sih. Terima kasih telah menonton!